Biasanya orang-orang yang kena RP akan ngalami masa-masa kebutaan di kurang lebih umur 40. Saya, iot lah, pasti syok lah ya. Saya lawan apa yang dokter ngomong. Kamu jangan bawa kendaraan ya. Kamu jangan bawa motor malem-malem ya. Cuma saya gak peduli. Karena saya beranggapan, kalau lu mau pilih apa? Mati secara masa depan atau mati secara nyawa? Gak ada bedanya menurut saya. Tuhan itu gak adil. Tuhan gak ada. Dan saya gak pernah mau lagi menyembah Tuhan. Gak pernah lagi mau berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba saya ada denger suara yang manggil diri saya. Tapi di ruangan itu, saya yakin itu adalah hal yang sangat positif. Jadi saya yakin itu bahwa saya berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba saya denger suara. Ketika saya nangis, seperti itu ngeluh. Ada suara. Suaranya manggil saya. Halo Sobat RP Podcast. Kali ini kita tentu kedatangan seorang pengusaha yang sangat-sangat luar biasa. Kisahnya itu sangat-sangat inspiratif. Gue pun banyak banget dapetin insight-insight baru dari beliau. Dan luar biasa lagi, pengusaha ini bener-bener dari nol. Dan bukan hanya dari nol aja, tapi juga bisa dibilang punya penyakit yang ibaratnya itu mungkin bisa dibilang hampir kehilangan nyawa ya. Karena penyakit ini gitu. Mari kita sambut aja, Ko Peter Halim. Thank you Ko Peter, udah datang ke RP Podcast nih. Ini jujur Ko Peter ini gue culik loh. Jadi dimana dia datang, oh chat podcast ya? Iya, siap. Karena gue yakin kok dari banyaknya netizen yang nanti nonton podcast kali ini, itu mereka bener-bener nanti bakal sangat terbantu. Terutama mereka-mereka yang ibaratnya itu posisinya saat ini ngerasa di titik terendam mereka. Mereka mungkin menderita, mungkin ada penyakit seperti yang Ko Peter alami juga. Nah mungkin dari Ko Peter mungkin boleh sharing kok. Kan aku dengar Ko Peter ini kan mulai bisnis bener-bener dari nol ya kok ya. Iya, iya. Kalau boleh tau itu, Ko Peter pas sebelum jadi pengusaha, itu penyakit apa sih kok yang di titik terakhir Ko Peter yang bahkan bisa dibilang nyaris buta gitu ya kok ya? Iya, iya. Jadi kalau berdasarkan usia kan sekarang saya 42. 42 tahun. Jadi kalau secara medical, secara phonist medical, harusnya di umur 40 ini saya sudah buta. Harusnya sekarang saya sudah buta. Buta karena apa? Karena saya mengidap satu penyakit, kelainan mata. Jadi ini bisa dibilang penyakit genetik lah. Perbandingan 20 ribu orang di dunia, satu orang kena. Dari 20 ribu, satu yang kena. Iya, satu kena. Jadi seperti itu perbandingannya. Jadi apa sih nama penyakitnya? Memang nama penyakitnya nggak ada. Nggak ada bahasa Indonesia, cuma ada satu nama. Terkenal dengan RP atau namanya retinitis pigmentosa. Jadi dia itu penyakit genetik yang diturunkan dari keturunan sebelumnya. Berarti dari orang tua kopiter mungkin nggak, tapi mungkin dari orang tua yang lain. Benar, jadi kan sifatnya dia carrier kan. Jadi ketika ada gen pembawa sakit ini, menikah dengan misalkan istrinya yang gen pembawaannya ada juga, anaknya biasa akan kena. Tapi kalau kayak untuk saya, saya coba tracking ketiga ke atas, kayak ke kakek saya, kita nggak mendapati ada yang kena RP kayak saya. Gitu. Terus kalau boleh tahu, kopiter itu pas baru tahu kena RP itu di umur apa? Jadi sebenarnya saya tahu RP itu waktu saya pergi ke dokter umur 16 tahun. Nah tetapi sebelumnya saya udah ngerasa ada hal keanehan dalam diri saya. Nah waktu itu kan kurang lebih kita kalau zaman dulu, zamannya saya kan kita kan permainan semua permainan lapangan ya. Nggak ada gadget, jadi kita main petak umpet dan lain-lain. Jadi usia 8 tahun, saya udah mulai dilepas sama orang tua, boleh main di kampung, maksudnya di gang lah di perkampungan gitu loh ya kan. Kayak komplek, kayak gitulah semacam kayak gitu. Itu pas di Jakarta? Jakarta, saya memang lahir di Jakarta, besar di Jakarta ya kan. Jadi waktu itu kita main, ada sempat satu kali kejadian, saya memang nggak nge, saya pikir saya semua ya manusia kayak gini lah. Jadi awal mulanya, kelainan mata saya, saya rasakan waktu saya bermain petak umpet. Waktu saya mau ngumpet di petak mobil, truk mobil yang belakangnya, dikta, saya kan injek ban mobil dong, untuk naik ke atas sana. Selalu kan algoritmanya gitu. Saya injek, ternyata saya nggak injek ban, saya injek kepala kawan saya yang lagi ngumpet di sana. Ya, langsung saya dipukul, dipukul kan, berantem ya kan. Dia bilang, kamu kok injek saya? Akhirnya rame kan? Rame, saya bilang, saya bener, saya nggak kelihatan gitu loh. Nah, teman-teman main nih, loh kok kamu bisa nggak kelihatan? Nah, akhirnya mereka coba meyakinkan, kan itu tempat gelap. Mereka lambaikan tangan, kasih kode nih, satu, dua, tiga, saya nggak kelihatan. Gelap, nah. Nah, atas dasar itu, saya ngerasa, waduh ini, ya dia nggak bener. Nah, akhirnya teman saya bilang, waduh, nggak bener loh. Nah, akhirnya dari sana, saya dibully sama mereka. Kan, dibullynya gini, kan kalau, Rabun Ayam, ibaratnya katanya kan, ayam kalau, udah sore, malam gelap, nggak kelihatan. Saya dari, atas dasar dari sana ya, sampai sekarang, di beberapa teman-teman yang lama, manggil saya Ayam. Ayam. Karena Rabun Ayam. Bukannya ditolong, waduh, dibully ya kok, emang ya teman-teman kayak gitu. Tapi, memang habis itu kan, saya coba, hearing ke orang tua. Kebetulan kan, ya mungkin karena dulu, faktor pendidikan ya, orang tua saya kan, sekolahnya SD. SD. Jadi mereka mungkin, agak cuek dengan, keadaan anak kita. Jadi ketika saya komplain, Pak ini saya, kelihatan loh teman-teman, ledekin kayak gini. Namun orang tua cuma ngomong, mungkin perasaan kamu saja. Nah, akhirnya ya sudah, saya, berjalan dengan waktu, ya sudah saya hidup, dengan kekurangan saya ini. Ya intinya kalau sudah gelap, takut, intinya saya takut ke tempat gelap, takut gak kelihatan, nah benar-benar sudah, saya hidup, dengan kekurangan saya, sampai dengan usia, 16 tahun, SMA lah, kurang lebih SMA. Waktu itu saya, di dapat motor tuh, dari orang tua, dari saudara lah, ada kasih motor, jadi buat, ke sekolah. ke sekolah. Tidak motor, nah disana, udah mulai ngerti pacar, ya jadi saya punya pacar dulu. 12 tahun ya? Ya udah 12 tahun, udah gede, udah punya pacar, pacaran, waktu itu, pacar saya komplain, ya mau putusin saya, gara-gara apa, ah kamu gak asik lah, masa sih orang, temen-temen lain, pacaran jam 9, jam 10 malam, baru pulang, malam mingguan, lu jam 5 udah ketakutan, mau pulang, ya udah kayak cewek aja. Pak motor tau? Tau kan saya cerita, saya mata saya gini nih, cuma kan kita cuma taunya, mata malam gak keliatan kan, ya kan malu dong, akhirnya kita udah makin besar, kita udah makin malu, kita mau sembuh dong. Bener. Saya paksa orang tua, Pak saya mau, mau ini nih, mau apa namanya, berobat. Akhirnya di, di izinkan, waktu itu, ya di, mereka pinjem uang ke saudara, ya akhirnya, saya dikasih, inilah, takutnya kan mahal atau apa, kalau kita ke rumah sakit mata, yang cukup terkenal di Indonesia, di Jakarta ya, saya periksa ke sana. Nah waktu periksa ke sana, nah itulah saya, awal mula saya, di diagnosa RP, ya ketika saya datang kan, saya hanya bilang, Pak nih saya dok, saya kalau malam gelap gak keliatan. Akhirnya dicek, dengan berbagai alat dicoba, sampai cukup lama, saya juga cukup khawatir loh, kok nih, lama ya pemeriksaan orang-orang, saya lihat cepat kok saya lama. Nah akhirnya, saya waktu ke sana gak sama orang tua saya, saya berdua sama kawan saya. Iya kan? Jadi, saat itu gak ada orang tua, saya pergi bareng kawan, saya nanya dong, gimana dok bisa sembuh gak? Nah ternyata, dokter nanya ke saya, kamu, kalau lagi jalan tuh sering nabrak-nabrak gak? Senyanyi gol meja, mencairin gelas jatuh di, iya sering pak, saya bilang dok, saya bahkan, ibu saya ngomong, kamu ini seleboran anaknya. Nah ternyata itu bukan karena saya selebor, dokter bilang kamu, karena kamu, kamu kena, penyakit yang namanya, penyakit genetik, yang ada bawaan di kamu. Maka dia nanya, orang tua kamu, kakek kamu ada gak? Yang kakek kamu? Saya bilang gak ada. Jelasin kamu kena penyakit, penyakit genetik, namanya retinitis pigmentosa. Apa itu dok? Saya nanya kan. Ya degenerasi retina dalam usia singkat. Jadi, waktu saat itu, lapang pandang saya, kira-kira ya, 30 persenan. Jadi, manusia kan normalnya 100 ya. Waktu itu saya 30 persenan. 30 persenan. 30 persenan, kurang lebih ke 30 persen. Aktivitas susah juga ya Pak? Ya, dan, waktu itu aktivitas masih keliatan normal, cuma memang saya sering nabrak, ya saya bilang, sering nyenggol lah, karena kan lapang pandangnya, kecil. Kecil. Gitu loh kan. Nah, cuma saya masih gak enggak, karena belum tahu kan saya kena RP. Itu mungkin kok kok kira minus atau gimana ya? Ya, saya pikir saya memang selebor orangnya. Ya kan. Seperti ya, ibu saya bilang, lu seleboran nih. Ya kan. Akhirnya saya nanya, ini bisa sembuh gak? Ternyata, ini genetik, dan ini gak bisa disembuhkan. Dan sampai hari ini, saya podcast di tempat kamu, memang belum ada obat, atau apapun juga yang bisa, ini ya, menyembuhkan. Menyembuhkan RP ini ya. RP ini. Nah, kemudian saya nanya ke dokter waktu itu, dok, jadinya gimana? Bisa sembuh gak? Dia bilang, gak ada, kamu gak bisa sembuh. Penyakit ini, progresif. Makin usia kamu bertambah, penglihatan kamu akan semakin turun. Akan semakin turun. Yang awalnya, gak ngomong buta. Cuma saya kan punya logika dong. Saya nanya, dok, maksudnya, sampai seberapa turunnya? Ya, sampai sampai satu titik kecil katanya. Wah. itu buta dong, dok. Awalnya dokter tetap gak mau ngomong buta. Akhirnya saya paksakan. Bener kan dok, saya akan buta. Saya bilang, gak apa-apa. Saya, walaupun gak ada orang tua saya disini, saya kuat ya. Saya bilang, kalau saya harus memang buta, saya bilang. Iya. dia ngomong, dia ngomong, dia ngomong, dia ngomong, biasanya, dia gak ngomong kamu. Biasanya orang-orang yang kena RP, akan ngalami masa-masa kebutaan di kurang lebih umur 40. Saya, kit lah, pasti syok lah ya, umur 16 tahun, gak ada orang tua disana, saya syok, jujur saya saat itu, tapi saya tahan nangis. Saya tahan nangis, tapi selepas pulang dari sana itu, ya bener-bener, saya ngalami beberapa bulan itu, syok lah. Ya kan, saya bingung apa yang mau saya lakukan. Ya kan, kemudian saya ketika ngomong ke orang tua, orang tua juga sedih, cuma, kok ada ya, sakit kayak gini. Ya kan, ya, akhirnya orang tua saya cobalah cari-cari alternatif, segala, tapi kan memang itu gak bisa. Gak bisa. Sembuh. Nah, akhirnya, saya, ya saya bersyukur juga sebenarnya sih, masa saya, dengan keadaan itu, membuat saya lebih dewasa pada usia muda. Jadi, kurang lebih 4-5 bulan setelah itu, saya, saya usah, saya punya motivasi untuk bangkit. Saya bilang, saya gak bisa seperti ini. Jadi, 4-5 bulan itu kok kok depresi banget ya? Depresi lah. Depresi. Saya kurus, saya makan juga susah, ya kan. Karena kan, bayangkan di vonis buta kan. Iya. Ya, apalagi kan kita masih, umurnya masih muda kan. Kalau diberitahu, sempat kepikiran mau, kayak mudi, saya gak sampai ke sana. Cuma memang, saya cuma memang, ini doang, berpikir kan, waduh, saya anak paling besar, punya adik 2. Orang tua saya juga, kebetulan orang tua saya telah married. Ayah saya dulu married 43 atau 42. ibu saya sudah almarhum sekarang. Ayah saya sekarang 86. Jadi, keadaan waktu itu, kita ekonomi susah, karena ayah saya sudah, masuk usia 16 ya, waktu itu ya. Jadi, orang tua saya sudah mau, kurang lebih 60 ya. Mau 60. Jadi, ya, kita juga hidup juga karena, pertolongan daripada, saudara. Ya kan. Akhirnya saya bilang, kayak gak bisa seperti ini nih. Orang tua gak mampu, kita punya adik. Kemudian, kalau saya kerja sama orang, dengan model mata saya kayak gini, saya bakal dipecat orang. Iya. Ya dong, karena apa penglihatan saya, saya pasti akan bikin rusuh, bikin jatuh barang. Gak ada choice, gak ada pilihan lain, saya harus sukses. Sebelum, kalau kata dokter, umur 40 saya akan buta. Saya harus kejar minimal 10 tahun sebelumnya, saya sudah sukses. Tujuh. Nah, atas dasar itu, saya dari usia muda itu, saya sudah kerja macam-macam, gitu loh, jual macam-macam. Orang sedujuh. Kenapa? Gimana kerjanya? Nah, jadi ada satu momen. Jadi sebenarnya, saya itu seperti orang normal saja, cuma memang keterbatasannya waktu itu adalah, gak bisa pulang malam. Gak bisa pulang malam. Karena kan gelap, kalau orang bekerja itu kan pasti sampai malam, ya kan. Kamu ke naik motor kan juga sampai malam. Iya. Saya, dokter bilang, waktu itu dokter bilang gini, kamu jangan bawa motor ya, yang bawa kendaraan bahaya buat nyawa kamu. Apalagi malam, malam itu parah, karena kamu gak bakal turun drastis, penglihatan kamu itu loh. Iya. Jadi, jangan. Nah, tapi akhirnya, saya malam, putuskan untuk ambil, ya saya bilang setelah lima bulan itu, saya ambil satu, keputusan ekstrim dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya, ya ada hari inilah ya, ya saya mungkin gak menyarankan kepada, anak-anakmu, anak-anak, mungkin orang yang, kena kayak seperti saya, tapi, jangan se-extrim saya. Waktu itu saya ekstrim. Kenapa? Waktu itu saya, berpikir gini, kalau saya buta, masa depan saya akan habis. Iya. Orang tua saya juga bukan keluarga yang ada. Betul. Wah, masa depan pasti habis. Mati secara masa depan. Saya berpikir, saya kayaknya harus, dokter kan bilang, ini gak ada obatnya. Saya bilang, saya kayaknya harus, udah gak ada cara, saya harus lawan arus nih. Saya lawan apa yang dokter ngomong. Kamu jangan bawa kendaraan ya. Kamu jangan bawa motor malam-malam ya. Nah, terutama jangan bawa motor malam-malam. Karena apa? Karena kalau namanya kita kerja, mungkin lu jam 5 udah pulang. Betul. Lu pasti kan namanya kerja keras, kerja sampai malam. Nah, saya harus tahu, cara teknik kerja, apa, naik motor malam-malam. Di tempat gelap. Walaupun saya gak kelihatan. Gimana caranya itu kok? Jadi, caranya memang, ya, ada pepatan mengatakan, kita bisa karena terbiasa. Dan saya lakukan itu. Dan ketika saya, saya nekat, waktu itu saya nekat, balik lagi. Saya, memilih untuk melawan arus. Iya. Dengan konsekuensi, saya bilang, kalau saya melawan arus, saya bawa kendaraan, konsekuensi adalah nyawa saya. Nyawa. Akan hilang. Kecelakaan dan lain-lain. Cuma saya gak peduli. Karena saya beranggapan, kalau lo mau pilih apa, mati secara masa depan, atau mati secara nyawa. Gak ada bedanya menurut saya. Benar, cuma masalah waktu aja ya. Masalah waktu aja. Akhirnya saya memilih untuk, lawan arus. Tapi gimana caranya, kalau bawa motor, audisi gelap itu gak kelihatan sama sekali? Iya. Kan ada pakai lampu, gak ada lampu sedikit kelihatan lah. Akhirnya saya coba usahakan, untuk mencari pattern, mencari satu, cara olah dalam melihat. Dan saya ternyata berhasil. Dalam sekian bulan. Oh ternyata saya bisa loh ya. Awalnya memang gak bisa. Agak ngeri, jalannya hampir 30-40 km per jam, pelan-pelan. Bukan hanya nabrak. Bukan hanya nabrak. Jadi, saya bisa dibilang kurang lebih 6 hampir 8 bulan ya. Penyesuaian untuk bisa hampir kayak normal ya. Iya. Di masa waktu itu loh, itu yang memang, memang benar. Saya, kelakaan, saya pernah geger otak, saya pernah tabrak truk sampah, saya pernah jatuh ke sungai kecil, ya kan. Aduh. Nah tapi, gak menyerah. Gak menyerah. Tetep, ya kan, gak hampe yang gimana. Jalan aja. Jalan coba-coba, akhirnya, kamu satu pola, oh ternyata polanya gini. Akhirnya dari sana, ketika sudah mulai agak sukses, saya naikin lagi pola selanjutnya. Belajar naik mobil malam. Kira bisa juga. Jadi akhirnya pola-pola itu, tanpa saya sadari, membantu. Ya, untuk bisa, seperti hari ini. Nah, seperti, jadi gini, saya kebetulan ada diundang, masuk ke komunitas disabilitas. Saya ini masuk ke low vision kan. Jadi ya, orang-orang dengan, dengan disabilitas lah. Bisa dibilang, saya udah tunai naik teras sekarang. Jadi ketika saya diundang, di satu grup yang, isinya orang-orang, seperti saya, dan disabilitas lainnya, yang berkaitan dengan mata. Saya hampir menangis loh, waktu saya gabung gitu loh. Kenapa saya hampir menangis? Karena saya bersyukur, saya masih bisa. Seolah-olah kayak orang normal. Mereka, teman-teman kita itu, bener-bener ada yang udah buta, ada yang harus pakai tongkat. Ambil kesimpulan satu. Kesimpulan saya adalah, mungkin mereka gak ngelawan. Mereka menjerah. Mereka menjerah, oh yaudah ketika dokter bilang, kamu akan buta. Mereka ikuti apa kata dokter. Jadi saya anggap, poin saya bisa hari ini, seperti orang normal. Tapi kalau ketemu orang, gak akan saya ngomong, saya disabilitas. Iya, aku aja pas awal ketemu kopiter, gak nyangka. Seperti normal aja. Iya, tapi ketika ada hal-hal aneh, saya cerita, oh mata saya, ini loh. Balik ke yang tadi. Jadi, akhirnya saya, anggap, ini hasil kerja keras saya selama ini, membuahkan hasil. Apa, ya itu saya masih bisa aktivitas kayak orang normal, tanpa orang ketahui, kalau saya ini, sebenarnya orang buta. Wow. Ya kan? Karena secara medical, kedua mata saya ini kurang lebih, tinggal 2 persen. Tinggal 2 persen. Secara medical, tinggal 2 persen. Wow, ini sih benar-benar melawan harusnya kok ya. Ya, dan ketika saya bayar harga, untuk seperti itu, ya membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Selain saya bisa, bisa melihat seperti orang normal, kemudian saya juga bisa, membangun bisnis saya, saya bisa membiayai adik-adik saya, orang tua saya, membiayai ratusan karyawan saya sekarang. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Kalau gue boleh tahu nih, kan ibaratnya kan, kopiter ini kan, satu-satunya lah ya, yang gue ketemuin, kalau pengusahaan dari from zero to zero, atau mereka dari bawah ke sukses tuh, mungkin udah berapa kali lah, ketemu lah, dengar cerita-cerita dari mereka. Cuma ini kan, kopiter ini kan, apa ya, ibaratnya ini, sangat unik ya kok ya. Karena ibaratnya bukan, dari keluarga yang, keluarga yang berkecukupan, ibar kan dilahirin, aduh, kok tiba-tiba Tuhan lahirin saya, dari keluarga yang gak berkecukupan, terus saya kena penyakit, yang ibar tuh, bikin saya tuh hampir buta. Tapi kok saya bisa, melawan arus, dan ujung-ujung kopiter sekarang, merasakan namanya keberhasilan gitu. Mungkin boleh disertain kok, kuncinya kok, gimana sih kopiter itu, dari yang awal awam rintis, kerja, kok sekarang bisa, jadi pengusaha sukses gitu kok. Mungkin boleh diseringin pengalaman ya kok. Ya, kalau pengalaman sih ya, intinya, nomor satu dari saya itu, tadi kan saya cerita, saya, pelawan arus, nomor satu. Kedua, saya berpikir positif. Berpikir positif? Positif dari segala hal yang terjadi, Pak. Kayak contohnya nih, kenapa saya bilang berpikir positif? Hanya, ketika masa kesengsaraan saya, enam bulan itu, saya sempat nangis, dan saya berdoa sama Tuhan, kok kenapa sih, Tuhan tuh kayak gak adil ya, saya bilang gini, harusnya Tuhan tuh lahirin saya di keluarga, saya kan cacat mata saya. Kalau Tuhan adil, lu lahirin saya di keluarga orang yang mampu dong, yang gak mampu, ya kan? Saya kan bilang sama, saya menghujat Tuhan lah, saya bilang Tuhan tuh kayak gak ada, kayak gak punya mata, seperti buta. Ya kan? Wajar dong, kita berpikir kayak gitu, kenapa gak dilahirin di keluarga yang mampu, harus keluarga yang miskin. Tapi ternyata, karena saya dilahirin di keluarga yang gak mampu, saya masih bisa melihat hari ini. Dan saya yakin, kalau saya dilahirin di keluarga, orang yang mampu pada saat itu, saya akan seperti teman-teman yang lain. Karena apa? Karena ya dokter, karena saya gak punya beban kan? Semua ada, dari orang tua ada. Jadi, gak perlu ada yang saya bayar harga, yaudah dokter ngomong gak boleh nyetir, oke, gak boleh kerja ini yang berat, oke. Betul. Tapi saya kan sebaliknya, sebaliknya. Saya melawan arus. Bayangkan, kalau saya, orang tua saya waktu itu berkecukupan, bagaimana nasib mata saya hari ini? Akan seperti teman-teman di komunitas yang saya cerita. Ujuh sih kok. Kalau boleh tahu, kok ada pengalaman spiritual gak bersama Tuhan gitu? Ya memang, ya salah satunya adalah memang, itu, saya kan, saya sudah punya perusahaan ya, saya sudah, ya itu pernah pengalaman spiritual, saya, saya seperti bertemu dengan Tuhan. Ya. Saya ini, kita gak bicara agama ya, tapi saya bicara Tuhan. Dan, saya pernah, bertemu satu momen, dan momen ini yang membuat saya kuat, dan saya, tidak takut akan, apapun, termasuk, mau besok putih, apapun juga, saya gak takut. Karena, saya ngalami momen itu, dengan Tuhan. Nah, ceritanya kan, percaya-percaya saya di usia 23 tahun, artinya di awal tahun 2004-2005, saya sudah punya perusahaan percetakan. Oh. Saya sudah punya perusahaan percetakan, usia 23 tahun. 23 tahun? Ya, saya sudah punya perusahaan percetakan. Kok bisa saya tempat itu kok? Karena saya bilang, dari umur 16 tahun saya di JAS itu, saya sudah kerja, cari uang, macam-macam, saya jualin, jualan sendal, jualan apapun, untuk ngumpulin uang. Wow. Dan akhirnya, ya, singkat, kalau diceritain panjang, singkat katanya, usia 23 tahun itu, saya sudah punya perusahaan percetakan. Di area Jakarta, di area Grogo, saya buka percetakan di sana, cukup bagus, waktu itu 6 bulan pertama, karyawan gak banyak. Karena kan percetakan saya, udah ke digital waktu itu. Ke digital. Ya, digital kan. Karyawan kurang lebih 4 orang, dengan saya. 5 orang lah yang kerja. 5 orang. Ya kan. Jadi, masuk bulan ke-8, nah, di sana saya dikasih, satu cobaan oleh Tuhan. Jadi saya, bisa dibilang, ngalami kesalahan bisnis lah. Jadi, bankrut lah. Bankrut, uang saya habis semua, modal saya habis semua, sisa mesin. Hmm. Nah itu, di sana saya ngalami, pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual apa? Jadi, itu menurut saya, salah satu titik terendah, dalam hidup saya, waktu itu. itu kurang lebih, jam 8 malam, karyawan semua sudah gak ada. Tinggal saya sendiri di kantor. Saya, jujur saya stres, saya berdoa. Berdoa saya bukan dengan cara, berdoa langsung ngomong. Gitu kan. Habis nangis. Karena titik terendah, kan gak ada orang di dalam kantor, gak ada malu-malu lagi pak. Betul. Saya teriak-teriak. Mengulang katakan saya lagi dulu, itu Tuhan tuh gak adil. Tuhan gak ada. Dan saya gak pernah mau lagi menyembah Tuhan, gak pernah lagi mau berdoa sama Tuhan. Karena percuma. Saya terlalu berat, saya bilang. Saya bilang, saya sangat berat. Kenapa dengan, dengan keadaan saya yang seperti ini, saya harus cacat loh. Saya balik lagi, saya ngomong, kenapa Tuhan gak lahirin saya di keluarga yang berduit. Ulang lagi perkataan itu. Dan, saya masih harus, biayain adik saya, orang tua saya. Gak adil. Saya berat banget. Betul. Saya bilang. Nah, itu karena saya bilang, saya habis nangis, di titik terendah dalam hidup saya. Mungkin saya rasa itu, secara mental saya udah drop banget. Nah, saya semacam dibawa dalam satu halusinasi lah. Halusinasi, tiba-tiba saya ada denger suara yang manggil diri saya. Tapi itu di ruangan itu. Gak ada siapa-siapa? Gak ada orang. Gak ada orang. Emangnya saya bilang, ini halusinasi atau apa. Tapi saya yakin, setelahnya ya, setelahnya saya yakin itu, itu adalah hal yang sangat positif. Jadi saya yakin itu bahwa, saya berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba saya denger suara. Ketika saya nangis, seperti itu ngeluh, ada suara. Suaranya manggil saya, anakku. Karena begitu besar kasihku padamu, kamu aku jadikan sakit seperti ini. Kemudian suara itu hilang. Suara itu hilang, kan mata saya berlumuran air mata. Tiba-tiba halusinasinya lebih gila lagi, di tembok itu tiba-tiba berubah jadi TV besar. Di TV besar itu, diputarkan satu film. Itu film. Tadi kan saya cerita ke Richard, bahwa mata saya, gak bisa dilihat dalam kegelapan. Iya, iya kan? Betul. Kecuali ada pakai senter, lampu, kayak naik motor, ada lampunya masih oke lah. Bisa lihat remang-remang. Jadi, karena saya seperti itu, jadi saya menghindari pergi ke tempat-tempat yang agak gelap. Nah, jadi kanan mata saya kayak gitu. Jadi, kayak menghindari ke clubbing. Tak bisa, saya rugi. Tidak bisa melihat apa-apa. Oke, balik ke cerita yang tadi. Baik, cerita yang tadi, kemudian di tembok saya itu, diputarkan satu film. Di film itu, saya lihat, saya lihat diri saya sendiri, tapi di usia yang sangat muda, 16-17 tahun lah, kurang lebih. Jadi, di film itu saya lihat, loh, saya kok ada di, tadi kamu ngomong, tempat kelapi, saya di diskotik. Kebetulan kan, ini kenyataan saya, tinggal di daerah dekat, dekat Red District lah, dekat daerah Mangga Besar. Saya tinggal di sana. Dan selangkah, selangkah tinggal jalan caki. Mudah ke sana ya. Gampang ya kan. Kemudian, saya lihat, saya lupa ada dalam diskotik. Saya lihat, loh, kok saya bisa jalan dengan normal, ngelihat orang. Nah, saya lihat, wah, artinya nih, ini Tuhan kasih lihat nih. Ini loh, kalau kamu, normal, kamu lihat. Saya lihat, klubnya. Lihat. Kemudian, saya yang merokok, saya benar-benar tak kerokokkan. Saya, yang parahnya ekstrimnya, saya narkoba. Saya narkoba. saya cerita kayak, kayak film beneran. Di cerita yang saya pulang ke rumah, nyolong uang orang tua, buat beli narkoba, saya suntik, ya kan. Akhirnya saya, overdosis, saya meninggal. Meninggal karena overdosis itu? Saya meninggal karena overdosis. After death, film itu hilang. After overdosis, meninggal, film itu hilang. Tadi kan ada suara. Banget itu. Tadi kan ada suara yang saya bilang, manggil saya. Iya. Suara itu datang lagi. Suara itu cuma ngomong, oleh sebab itu, aku sangat mengasihimu. Langsung saya, saya, saya seperti pingsan waktu itu. dengar itu. Tapi dengan, dengan, dengan suka cita yang luar biasa. Suka cita luar biasa. Saking suka cita yang, nangisnya makin kenceng, nangis makin kenceng. Tapi, kira-kira kita tahu, ternyata, kenapa sih Tuhan kasihkan saya seperti ini? Setuju. Kenapa? Awalnya kan saya bilang, 20 ribu orang satu loh. Iya. Ya kan? Atau gak? Sial. Dulu kan saya bilang gak, saya sial. Tapi setelah kejadian itu, saya cuma ngomong satu. Blessing buat saya. Berkat buat saya, dari penyakit ini. Kenapa? Kalau saya normal, Richard, saya yakin banget loh, kalau saya normal mata saya, saya udah mati di usia 17 tahun. Dan itu bukan manusia yang memberikan, memberikan keterangan, tapi Tuhan sendiri memberikan kepada saya. Kalau saya normal, saya sudah meninggal, saya gak ketemu kamu hari ini. Kamu imagine, anggap itu 17 tahun, saya 42 tahun. 25 tahun ya. Saya diperpanjang umur 25 tahun. Jadi kan saya bicara positif. Kenapa saya berpikir positif? Karena kejadian itulah yang mengubah mindset saya. Ini menginspirasi banget sih kok. Jadi bener-bener, kadang-kadang kita mikir, kok gue dilahirkan dari keluarga yang begini, kok, kalau kopiter beda ya? Bukan dilahirkan dari keluarga yang begini aja, tapi kenapa gue punya, dari 20 ribu orang, kenapa gue tiba-tiba yang kena gitu, arti gitu. Kenapa gak orang lain yang kaya gitu. Ternyata selalu ya, ibaratnya kita tuh sekali lagi dilahirkan itu sempurna ya kok, dihadapan Tuhan ya. Jadi apapun yang kita alamin, baik dari ekonomi, dari keterbatasan fisik, pasti ada rencana yang sempurna ya. Ya, cuma kan balik lagi, kita mau berpikir positif gak? Saya bilang, saya juga bisa ada hari ini karena melewati momen-momen itu. Akhirnya saya dapeti satu hal, bahwa jangan pernah kita, ibaratnya gini, saya anggap Tuhan ini kayak arsitek yang bikin rumah. Dia udah paling jago deh. Kita jangan mendahului dia. Setuju. Kita kan bilang, harusnya normal baru sempurna. Ternyata saya begini baru saya sempurna. Saya masih bisa hidup sampai hari ini. Kalau saya normal, udah maut. Benar. Udah gak ada. Nah, disitulah kok Peter punya semangat baru ya? Ya, semangat yang lebih besar lah. Sebelumnya udah punya semangat, tapi setelah kejadian itu, semangat jauh lebih besar, jauh lebih positif, jauh lebih bijak dalam menyikapi segala hal. Dan akhirnya ya, dari satu perusahaan, bisa punya beberapa perusahaan, sampai hari ini saya kurang lebih, ya punya karyawan, bisa dibilang kalau ditotalin, mungkin hampir seribu. Kurang lebih. Luar biasa. Bahkan sekarang, kalau Peter, merambah bisnis di mana-mana ya? Kalau Peter kan ada bisnis kuliner juga. Ada minifecture juga. Minifecture juga ada. Terus, Harvest Group ya? Harvest Group, jadi kita ada pabrik, maklon di kosmetik. Kita pun maklon sama, kalau Peter nih. Maklon kosmetik, maklon suplemen, maklon minuman serbuk. Itu Harvest Group ini, dari tahun 2004 ya kok ya? Kalau di Malaysia 2004, tapi kan saya GV dengan perusahaan dari Malaysia, masuk ke Indonesia di 2016. 2016. Kita di 2016. Apa sih kok yang, kok Peter ini, yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang nih kok? Ibarat kok Peter ini kan, sukses dengan keterbatasan yang luar biasa gitu. Selain semangat, apalagi sih kok yang kira-kira tuh anak muda zaman sekarang, kalau kok Peter lihat, kok, mungkin kok gak setangmu saya ya? Gitu. Ya, karena mungkin ketergantungan akan, salah satunya mungkin karena ketergantungan akan teknologi ya. Ketergantungan teknologi. Kalau zaman dulu kan saya gak ada teknologi. Saya aja baru tahu penyakit saya gara-gara ke dokter. Kedokter. Ya kan, kita ibaratnya, zaman dulu saya mau cari barang. Apa, sales kan, saya mau cari barang. Saya harus pergi ke tempat itu, harus keliling, kadang harus hujan-hujanan untuk dapati satu barang itu. Betul. Kalau zaman sekarang, klik HP, langsung ketahuan di mana. Iya. Prosesnya lebih... Gampang, tapi akhirnya kan karena tidak mengalami proses, ya mungkin ya, ini pendapat saya. Anak itu lebih gampang menyerah, lebih gampang. Karena mendapatkan sesuatu dengan gampang. Iya, betul. tidak mengalami challenge. Sedikit proses, banyak protes ya, kalau anak muda ya. Contohnya ini, ini terjadi di kurang lebih sebulan yang lalu. Ini di bisnis kuliner saya ya. Jadi dengan bagian pengadaan barang. Jadi, waktu itu saya, kan kita ada vendor, kita ada vendor untuk kitchen equipment di daerah Jakarta Barat lah. Jadi, saya bilang sama, saya punya ini, saya punya tim, yuk kamu ke sana, ke vendor kita, ke Ibu A, namanya Ibu A lah kita anggap ya. Ke Ibu A, kamu coba cari barang-barang ini, ya kan. Terus, gak lama kemudian, saya nanya, udah kesana belum? Tim saya, kebelah anak muda. Ngapain Pak, saya kesana Pak? Gak efisien waktu Pak. Ya kan, kita langsung bisa dari sosial media, kita langsung bisa ketemu segala macem. Ya kan. Kita lebih saving waktu Pak, buat kerja yang lain. Saya terima Pak. Saya nangkep maksudnya dia. Saya paham banget. Efisien waktu, cepat, dan lain-lain. Tapi saya bilang, poin saya bukan pada efisien waktu. Poin saya adalah, bagaimana kamu kesana, kamu udah jarang kesana. Kamu jalin hubungan dengan Ibu A, kamu ngobrol. Iya bener. Kamu sosialisasi. Ya kan, kita kan selama ini pembayaran juga cukup fleksibel, bisa bayarnya belakangan. Ya kita jalin hubungan. Iya jalin hubungan. Poin saya adalah jalin hubungan. Ya mungkin ketika kamu kesana, kamu juga bisa dapat informasi lain. Jadi bukan bicara, yang saya, saya bukannya bodoh, saya tahu efisien waktu. Kamu anak muda pinter. Tapi yang saya butuhkan adalah, bagaimana kamu, berinteraksi langsung. Berinteraksi dengan mereka. Ada. Ya karena kan, saya condong anak muda ini kan, contoh lah anak saya, juga, suruh ngomong sama orang juga takut. Karena kebiasaan dengan gejok. Iya bener sih. Saya paksakan. Setuju. Ya karena akhirnya kan jadi, dia punya dunianya sendiri. kan kalau kayak kami ini kan, mau nyari hantu barang aja, harus hujan-hujan, naik motor keliling. Bener. Ibarat mau ketemu orang aja, kenapa gak di chat aja? Ya beda. Beda ya kok ya, kalau misalnya kita nih ketemu langsung nih, sama kita komunikasi via chat, beda gitu. Ya. Simpel lah, saya lagi ada problem kerjaan, misalkan dengan customer. Ya. Kalau saya lebih demen ketemu, ngobrol, akhirnya dapat interaksi, bisa clear dengan baik. Betul. Coba kalau via chat, ada gak tau intonasi, gak tau ribut lah. Iya. Betul. Iya ini bener sih. Jadi, buat anak-anak muda ya terutama ya, kalau memang kita bicara efisiensi, bener penting. Ini banyak lagi, hubungan itu juga jauh lebih penting ya kok ya. Gak mungkin pacaran, orang cuma chat-chat doang ya. Kalau gak ketemu. Ya bener. Sama customer, sama partner bisnis, banyak yang ketemu, buat banyak yang ini ya, interaksi. Ya interaksi. Bener. Terus, kalau misalnya nih kok, kan banyak anak muda selalu bilang, gua tuh mau sukses, tapi gua gak punya model. Kalau kok Peter, sarannya buat, sarannya apa kok buat mereka kok? Saran saya intinya, menes keuangan kalian lah. Menes keuangan. Contohnya, contoh simpel begini. Kan tadi kan kalau saya cerita ke kamu kan, bicara kepada, saya punya perusahaan printing, percetakan. Ya. Gimana ceritanya bisa punya uang dari sana? Nah itu dia. Akan balik lagi kan gini, kalau menurut saya, anak muda harus tahu diri. Oke. Tahu diri dulu, lu ada duit apa enggak, keluarga lu mampu apa enggak. Oke. Nah kalau lu tahu diri, kamu akan lebih bijak dalam memakai uang. Memakai uang. Nah simpelnya begini, bayangkan, saya jual macam-macam barang. Saya juga sempat kerja 2 tahun, jadi saya les percetakan kan. Saya jual material percetakan waktu itu kan. Ya. Gaji cuma 1,7 juta. Ya kan. Komisi ya mungkin 2 juta dapat. 2 juta dapat. Saya bisa beli mesin, percetakan waktu itu kurang lebih 30 juta sekian. Gimana saya bisa dapat uang kayak gitu. Iya. Intinya adalah menabung. Saya sisihkan, saya komitmen untuk menabung, dan kumpulkan uang. Kumpulkan uang. Nah. Dan jangan nekat. Dan ketika saya ngerasa saya udah muasai bidang ini, dan yakin untuk bisnis, ya saya akan alokasikan uangnya untuk invest. Invest ke bisnis. Nah tapi balik lagi gini, banyak orang kan yang ngomong gini, ya, peluang, giliran peluang ada, uangnya gak ada. Iya, iya. Itu menurut saya bukan. Nonsense. Tidak. Peluang ada, uang harusnya kamu ada, tapi kamu selama ini boros, kamu tidak memandes dengan bijak. Saya kumpulkan uang saya, saya simpan. Saya simpan. Saya menunggu kapan peluang itu datang kan. Tujuh. Waktu itu juga sama. Jadi mudah saya lihat, apa ini yang cocok? Saya gak berani asal tembak sana, tembak sini. Uang saya, lu pikir cari uang gampang. Iya. Gak mudah buat saya, kumpulin uang. Jadi saya sangat bijak. Walaupun saya ada orang nawarin, ini bisnis ini oke. Saya gak yakin, saya gak mau. Saya kumpulin uang dulu. Sedikit demi sedikit. Pas ada yang cocok. waktu itu percetakan, saya melihat, saya menguasai, kebetulan ada customer saya, yang saya kenal dong tentunya kan. Mau pindah ke luar negeri, mau jual mesinnya. Saya kan kenal dekat. Saya nikola, harga murah. Harga murah. Ternyata peluang itu dapat. Harganya murah, mesinnya bagus, pas uang yang saya kumpulin selama ini ada. Iya. Artinya kan ketiga instrumen ini kan artinya, klop dong. Klop. Beli. Mesin. Buka langkah buka. Dan berjalan. Oke. Ini mantep sih. Bener ya. Jadi kalau anak muda, baru berkarir, harus meneksi uang dengan baik. Nanti kalau ada peluang datang, dipelajari dengan baik, cocok, gas. Gitu ya kok ya. Menurut kau Pitar lebih penting mana kok? Kau Pitar nanti menabung ya? Yang penting itu menabung atau investasi ilmu kok? Ya, keduanya juga harus balance ya. Kedua harus balance. Kalau misalnya kamu nabung doang, tapi gak investasi ilmu kan sama aja bohong. Sama aja. Sama aja. Kalau investasi ilmu gak punya uang, bohong. Tapi kan saya balik lagi. Yang tahu diri kita kan kita sendiri. Ya. Pides lah. Dengan sebijak-bijak. Ilmu apa sih? Yang menurut kau Pitar nih, wajib dipelajarin anak muda kalau mau jadi pengusaha sukses gitu kok? Kalau saya kan berkaca hanya dari pengalaman saya. Kalau saya ya ilmu memanage uang. Ya ilmu positif ya. Pemikiran positif. Positif tinggi. Positif tinggi. Ya kan. Memanage uang. Itu penting ya. Kemarin ya pasti tentunya kan dengan good management ya kan. Itu yang bisa membuat perusahaan kita berkembang. Perusahaan berkembang. Ya betul sih. Jadi gak hanya bicara marketing aja. Manage uang juga. Terus belajar skill-skill yang bakal ke depan ya kok ya. Kalau boleh tau dari Kopitar sendiri visi-misi ke depan apa sih kok? Kalau boleh tau. Kalau visi-misi ke depan sih kayak contohnya saya mau punya perusahaan yang memang dari perusahaan saya ini bisa memberikan berkat kepada banyak orang. Amin. Kemudian misinya adalah saya membawa tim saya. mereka bisa menjadi bos-bos baru di perusahaan saya. Saya selalu ngomong sama mereka saya hari ini bos kecil. Saya mau jadi bos gede. Oke. Biar kalian nanti jadi bos kecil. Nah nanti naik lagi saya jadi bos super gede. Kalian jadi bos gede ada lagi bos kecil. Betul. Bos seterusnya. Jadi kalau saya ya pikiran seperti itu. Itu bagus. Kayak contohnya di kuliner kan saya bisnis kuliner ini kan dari 2011 sampai hari ini. Jadi rata-rata tim saya itu kerja banyak yang lebih di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Ya ikut dengan saya. Dan mereka juga ya sudah mendapatkan hasil lah dari apa yang mereka kerja selama ini. Kan kalau orang ibaratnya kalau ada hasil buat apa bertahan lama. Iya betul. Di atas 10 tahun lebih. Kan ibaratnya kan ya kita penting uang. Cuma pun saya juga sadar lah masa saya dulunya juga saya gak berpikir kayak gitu. Saya berpikir saya berpikir kamu cari uang lu bisa habisin sampai kemana. Kenapa gak disiap dengan tim kita. Kan mereka juga ikut membangun. Betul. Saya pun juga sampai hari ini masih belajar untuk bagaimana berbagi dengan mereka. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka lebih lagi. Jadi ya saya sering ngomong ke tim saya kan kalian sudah lama. Manajemen semua sudah ada. Kalian harus berpikir secara teknikal. saya datang hanya berpikir bagaimana memberikan kesejahteraan yang lebih buat kalian. Yaudah. Kamu kalian bantu saya kerja lebih keras. Manajemen lebih keras. Saya urusannya adalah mikirkan bagaimana strategi memberikan kesejahteraan yang lebih buat kalian semua. Ya. Betul. Itu yang saya bawa ke mereka. Benar. Jadi semua sama-sama happy ya kok ya. Iya. Terus harapan koko apa nih kok? Kan koko kan ibaratkan mengidap ini ya. RP. RP itu ya. Harapannya buat mereka-mereka yang saat ini ngalamin kondisi yang sama seperti kopiter tuh harapannya apa kok? Ya harapan saya sih nomor satu ketika tahu ada kena penyakit ini jangan menyerah ya. Maksudnya saya tahu itu pasti akan seperti saya waktu itu. Stress banget. Tapi kamu tenang dulu pelan-pelan kemudian belajar untuk menyesuaikan dengan penyakit ini. Kalau kata saya gini bersahabat dengan penyakit ini. Saya gak memusuhi penyakit ini. Kalau kamu memusuhi itu akan berat. Saya ajakin dia jadi sahabat saya. Jadi sahabat. Saya menerima kok. Menerima. Saya bersahabat. Saya bisa. seperti orang normal. Ya walaupun mata saya sekarang penglihatannya cuma seperti titik. Seperti kamu lihat dari lubang kunci. Tapi kan kita terbiasa dengan penyakit ini. Kemudian kita mengembangkan juga teknik-teknik melihat versi kita. Wah ini perlu dibagiin banget nih. Kopiter nih kalau jalan kemana-mana naik tangga aja udah kayak normal kok. Aku aja gak nyadar. Terus aku denger ini ya. Kadang-kadang masih apa mencoba menyutir gitu ya. Iya. jujur ya mungkin saya gak ini saya per hari ini biasanya setiap hari minggu saya masih mengendari mobil. Oh mengendari mobil. Tapi terkadang memang istri saya bantu di sebelah ya kan untuk mengawasi ya kan. Kenapa? Saya beranggapan ketika saya gak sebenarnya ini bukan nekat atau apa. Ini ini buat kepentingan saya. Karena saya saya tidak boleh mata saya ini tidak boleh lemah. Tidak boleh manca. Jadi harus tetap gerak dan aktif. Salah satunya adalah yang saya bilang ketika saya menyetir mobil saya melatih sarap mata saya. Dan ini bukan sesuatu yang ada di dokter. Saya bikin metode sendiri. Karena ketika ketika dokter sudah tidak punya alternatif buat kamu mau gak mau kamu jadi dokternya lah. Iya betul. Ini bukan berharap sama dokter ya tentu berharap sama Tuhan kemudian kita menjadi dokter. Iya. Untuk diri kita sendiri karena kita yang paling tahu diri kita. Benar. Ya sekarang walaupun mata saya misalkan mata saya tinggal sedikit penglihatannya menurun tapi saya sudah mengembangkan potensi daripada saya bicara indera ke enam atau feeling saya jadi makin kuat seperti saya misalkan datang ke satu tempat saya saya monitoring saya monitoring saya capture setelah capture saya akan berimajinasi oh kayak contohnya kan saya gak kelihatan ini botol ya iya ini botol ya saya pindah kemarin ini botolnya ini botolnya lagi ini gak pake mata lihat ya gak pake mata ini saya bisa pindah lagi gak pake mata lagi kenapa? Capturan tadi sudah tepat emang banget sih jadi ini bener-bener sebuah inspirasi yang biasa ya jadi dari podcast kali ini ya teman-teman pasti baik belajar juga gimana sih kita bisa sukses bukan hanya bicara kita mungkin dulunya punya keterbasan ekonomi mau jadi sukses itu oke lah gue yakin semua teman-teman pasti bisa ya intinya teman-teman kalau punya semangat punya kemampuan beradaptasi sama perubahan pasti teman-teman juga bakal lebih berhasil gitu tapi kalau teman-teman bisa melewati semuanya dengan keterbatasan fisik yang ada itu bener-bener luar biasa gitu dan ini adalah sharing yang sangat-sangat inspiratif dari Kau Peter Halim ya thank you banget nih Kau Peter nih inspirasinya gue yakin teman-teman yang nonton ini juga bakal terinspirasi terutama buat mereka-mereka yang saat ini punya kendala seperti Kau Peter gue yakin mereka punya namanya semangat baru harapan baru dan kehidupan baru thank you Kau Peter Kau Peter ada Instagram Instagramnya gak nih Instagram kalau ada jadi kayaknya nanti kedepan siap kok harapannya tentu buat men-support terutama yang mengalami ini mengalami disabilitas atau low vision betul biar mereka punya semangat baru dan harapan baru dan terutama teman-teman nih yang normal kehidupannya ya kalau masih selalu punya alasan orang tua gue dari orang susah gue gak punya ini itu ayo kita belajar bareng-bareng sama Kau Peter thank you banget Kau Peter ya sharingnya sangat menginspirasi luar biasa selamat menikmati